Yang bersah, sementara itu di Australia ini peringatan bagi korban ledakan bombali juga diselenggarakan di pinggir pantai Coach, Sydney. 88 warga Australia menjadi bagian terbesar dari 202 korban tewas dalam ledakan bombali 20 tahun yang lalu. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese hadir dalam peringatan 20 tahun ledakan bombali yang diselenggarakan oleh para penyintas dan keluarga korban. Penghormatan bagi 88 warga Australia yang menjadi korban diadakan di Tugu Peringatan yang berada di pinggir pantai Coach di kota Sydney. Dan 6 anggota klub olahraga Coach Dolphins Rugby League yang menjadi bagian dari 88 warga Australia yang tewas dalam ledakan di luar Sari Club dan Pedis Club 12 Oktober 20 tahun yang lalu. Dan sebagai bentuk penghormatan bagi para korban, setiap yang hadir meletakkan bunga, ditugu peringatan dan melepaskan puluhan burung merpati.